Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas teman-teman Panitia juga yang sudah mengutakan untuk sinyal terutama dalam penyampaian WBR ini mudah-mudahan selama beberapa waktu ke depan kita tidak ada permasalahan dalam sinyal. Jadi ini yang didengung-dengungkan selalu tentang seribu hari pertama kelahiran, jadi nanti kita akan bahas dikit dari bidang of sin, sebenarnya seberapa penting kita menyiapkan 30-40 tahun lagi mungkin pemimpin masa depan di Indonesia yang berkualitas sejak dari dalam kandungan. Jadi kehamilan sendiri harus disiapkan betul-betul sehat sebagai langkah awal untuk mendukung generasi ke depan sebagai tagline dari Kemenkes juga, generasi maju Indonesia unggul. Di sini yang kami ingin sampaikan bahwa kenapa kok nutrisi itu penting selama kehamilan terutama 99 pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah yang tidak kalah penting yaitu tentang anemia. Anemia yang paling banyak yaitu kekurangan sedisi atau defisien CFE, kemudian penegaan dan terapinya bagaimana. Yang ketiga, kalsium dan vitamin D yang sedang makin hangat isunya, tentang kekurangan bagaimana, kemudian terapinya bagaimana. Kemudian saat pemberian mineral-mineral mikro ini, si kalsium dan vitamin D, ada tidak terlibatan unsur-unsur lain, seperti magnesium, zinc, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting tentang suplementasi DHA serta asam flat selama kehamilan. Dan terakhir nanti kita akan memberikan satu pesan untuk dibawa pulang. Jadi sebelumnya dari semuanya, setelah kita bilang seorang hamil itu, kita melihat adanya pemeriksaan beta HCG dan progesteron. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan secara kualitatif dengan tespek, kita hanya tahu positif atau negatif. Tapi kita tidak tahu berapa sih sebenarnya titer beta HCG yang ada pada ibu hamil ini. Jadi dia cukup atau tidak, jangan-jangan nanti arahnya ke arah blaze ovum atau ke arah misaborsion, seperti itu. Itu biasanya kita lihat dari beta HCG, yang bagus kalau kita lihat adalah di atas 126. Kemudian kita melihat progesteronnya di atas 25. Hal-hal ini sebenarnya yang misalnya pasien kritis kepada kita, sebenarnya kehamilan saya itu gimana Bu Bidan atau Pak Dokter atau Bu Dokter, kira-kira bagus atau tidak. Kita salah satunya, misalnya pasien memang menanyakan pemeriksaan beta HCG ini penting untuk mengetahui prognosis, ke depan kira-kira bagaimana. Kemudian progesteron, yaitu hormon yang dihasilkan oleh seorang wanita, di mana pro itu mendukung, gesteron itu kehamilan. Jadi hormon yang mendukung kehamilan. Kalau dia di atas 25, insya Allah dengan beta HCG yang di atas 126, itu akan menjadi kehamilan yang bagus. Ini nanti kalau untuk pemeriksaan, alhamdulillah di restu ibu juga sudah bisa dilakukan untuk beta HCG. Jadi yang sebelumnya ini gambar yang sudah sangat fenomenal, dari 0 hari sampai 1000 hari, yaitu 9 bulan jauh sebelum bayi lahir, hingga nanti 300 hari di 0 bulan. Itu seribu hari kita mulai dari 0 hari saat setelah pembuahan, di mana pembuahan itu setiap wanita berbeda-beda, tergantung siklus height. Jika siklus height teratur, 28 hari, 30 hari, mungkin kita bisa menerka. Oh kira-kira ovulasinya dari masa height yang akan datang adalah 14 hari sebelum height berikutnya. Yang jadi masalah saat ini adalah beberapa pasien, kadang satu, tidak ingat menstruasinya, atau kedua, sengaja tidak ingat-ingat mensnya, atau yang ketiga, yang sering adalah gangguan hormonal, yang sering secara ilmiah kita bisa jelaskan, yaitu PCOS, yaitu Polycystic Ovarian Syndrome, di mana di situ terjadi mens yang tidak teratur. Kadang amenore 3 bulan, 6 bulan baru bisa height. Itu akan membingungkan sebagai provider kesehatan di bukus mas, atau di bidang praktek mandiri, atau bahkan di rumah sakit, tentang usia kehamilan. Jadi jika memang pasien sudah terlambat height, segera lakukan pemeriksaan minimal test pack dulu. Dari test pack itu nanti akan masuk ke pintu berikutnya, apakah perlu USG untuk mengetahui usia kehamilan tepatnya, atau yang lain. Nah ini kita lihat dari hamil 5 minggu, 6 minggu itu, kalau saya ukur biasanya dari USG itu hanya seperti satu butir gula pasir. Bayangkan, jadi satu butir gula pasir itu cuma 0,2 atau 0,3 cm, sampai nanti lahir 300 hari, 3 kg. Jadi membelah dirinya luar biasa. Kemudian 2 tahun setelah lahiran, 6 bulan pertama berat bayi itu akan menjadi 2 kali lipat saat berat bayi lahir. Setahun pertama 3 kali. 2 tahun berikutnya 4 kali dari bayi lahir. Nah sampai kita usia dewasa sekarang ini, kalau kita beratnya 60 kg, apa namanya, kurang lebih kita asumsi lahir 3 kg, kita sudah bertambah 20 kali lipat. Jadi yang bisa dibayangin dari satu butir gula pasir sampai ke 3 kg, itu pembelahannya sangat-sangat bermakna. Makanya kenapa dalam kehamilan itu sangat-sangat penting. Jadi kita bisa membayangkan Tuhan, beristirahat Allah itu menciptakan dari satu butir gula pasir ukuran embryo itu menjadi 3 kg saat lahiran. Jadi kalau memang suplementasi itu, atau investasi selama kehamilan kurang bagus, terus besoknya si bayi ini kan sudah punya takdir nih, oh saat usia sekian aku akan terkena stroke, oh saat usia sekian aku akan obesitas, oh saat usia sekian aku akan mengalami penyakit yang lain. Nah ini kita lihat juga, 80% itu selesai sampai lahir, untuk pertumbuhan otak, segala macam. Sisanya berapa setelah lahir itu 2 tahun hanya 10%, kemudian nanti sampai umur 16 tahun 10%. Jadi bisa dibayangin 80% itu diprogram sejak dalam kandungan. Makanya tadi yang dari awal tadi kita lihat gambaran pertama adalah gambaran di majalah Times tentang mau kemana bayi yang akan lahir itu kalau dalam kandungannya kurang nutrisi. di sini juga sudah ditargetkan oleh WHO 2025 bahwa nutrisi-nutrisi-nutrisi adalah yang paling penting. Sejak maternal, remaja, ataupun masa reproduksi. Dari organisasi Vigo juga, Thinking Nutrition First. Jadi di mana-mana sekarang PR-nya di negara-negara berkembang, atau bahkan negara maju sekalipun adalah nutrisi atau gizi. Nah ini dari Vigo, tadi yang kita jelaskan tentang Think Nutrition First, itu ada tiga macam pendekata. Satu, modifikasi diet. Dua, suplementasi. Tiga, fortifikasi. Nah ini yang kadang-kadang salah tangkap. Diet itu yang bagus pokoknya yang banyak, bukan yang tepat. Nah nanti kita bahas nih. Sebenarnya yang harus betul itu right eating atau eating yang sangat banyak. Di Indonesia ini sekarang yang sudah bagus jalan adalah food fortification, atau fortifikasi makanan. Apa? Contohnya di Pukusmas sudah difortifikasi tentang tambah darah dan kalsium. Suplementasi beberapa, seperti multivitamin dan mineral juga sudah mulai dilakukan. Nah yang kita masih belum sentuh adalah modifikasi diet. Ini PR kita bersama karena ini akan memakan waktu yang banyak. Nah ini, apa namanya, di tempat-tempat spesifik yang kurang vitamin A atau vitamin D akan berbeda dengan dunia secara keseluruhan. Saat ini yang sudah diadaptasi dunia adalah FA atau iron dan asam folat. Ini sudah sangat-sangat mudah didapat di Pukusmas sekalipun. Nah ini yang majalah time yang tadi saya matur. Jadi di sini sudah dibilang tentang seribu hari pertama kelahiran. How the first nine months save the rest of your life. Jadi si bayi itu di dalam kandungan itu dia sudah ngerti nih. Kapan nanti aku kena hipertensi? Kapan nanti aku obesitas? Kapan aku kena diabetes? Kapan aku kena kanker? Misalnya pada laki-laki mungkin kanker prostat. Kapan kena penyakit jantung koroner? Jadi nutrisi menentukan masa depan. Dan ini adalah PR karena ini adalah penyakit yang tidak menular. Biasanya kita bilang non-communicable disease. Ini PR-nya dan kesehatan. Jadi kita nih bonus demografi di Indonesia sudah sangat banyak. Kena kira-kira 30 tahun lagi ada nggak nanti pemimpin-pemimpin yang bisa sesuai dengan investasi saat kehamilan. Nah ini, ibu adalah satu-satunya yang memberikan nutrisi jani selama dalam kandungan. Mau ayahnya makan kayak apa, nggak akan bisa bantu kehamilan ibunya. Jadi mau gimana, tetap ibu ini pegang peranan penting. Jadi nutrisi kehamilan itu sangat penting sebagai investasi awal kita memberikan jalan nanti arah anak ini mau kemana. Padahal kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak kejadian kurang energi kronis baik pada ibu hamil atau sebelum hamil. Biasanya paling gampang di Pukusmas kita ukur lingkar lengan atasnya. Kalau di bawah 23 ini dari, apa namanya, masuk resiko ke kurang energi kronis. Nah, berapa persen proporsinya ternyata ibu hamil di Indonesia ini dari Kemenkes 2018, RISKES-DAS 2 tahun yang lalu, ibu hamil ternyata 17 persen masih KEK. Perempuan usia subur yang mau menikah atau merencanakan menikah ternyata 14,5 persen masih KEK. Jadi kita sudah punya ini, gambaran oh sekian persen akan terjadi nantinya mungkin IGR atau yang lain. Nah ini, dampaknya banyak, bisa dibaca anemia dan segala macam, sampai yang mungkin nanti setelah lahir adalah gangguan tumbuh kembang bayinya. Nah, kita harus lihat zat gizi makro dan mikro, nanti kita bahas satu. Makro kita tahu karbohidrat, protein lemak, mikro, vitamin, dan mineral. Ini, apa namanya, gangguan yang terjadi bila kekurangan karbohidrat, protein, dan lemak. Sebenarnya semua ini butuh dan penting, tidak penting, karena kalau kita hanya dietnya tanpa karbohidrat pun nanti akan berpengaruh pada outcome bayi yang dilahirkan. Ini kasarannya kalau wanita hamil, dia meningkat 20 gram dari sebelum kehamilan, dari protein, karbohidrat, dan lemak sebagai nutrisi makro. Untuk nutrisi mikro, nanti kita bahas yang stressing point-nya beberapa mineral ataupun nutrisi mikro yang penting selama kehamilan. Jadi, terlalu rendah atau hiponutrisi, too low, ataupun too much, atau hipernutrisi semua menjadi masalah pada ibu maupun bayinya. Hiponutrisi, IGR atau layar rendah, kemudian morbid dan mortalitas meningkat, gangguan pertumbuhan dan gangguan kognitif bayi. Terlalu banyak jadi makrosum atau bayi besar, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi atau obesitas. Nah, sayangnya di negara kita itu sekarang itu 15 persen, kebanyakan kita hanya memberikan sembako beras dan minyak goreng. Di mana-mana seperti lalu itu. Kita tidak pernah ada bantuan sembako itu sembako ke protein. Jadi, yang mengonsuskan itu kepada protein sekarang ini baru 15 persen dari negara maju. Jadi, ini yang perlu kita garis bawah mungkin sebagai pemangku kepentingan. Sebaiknya kalau memang sembako mungkin jangan terlalu banyak di minyak dan beras, karena ini sumber dari segala penyakit, yaitu gula dan karbohidrat yang tinggi dan simpanan lemak. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang anemia. Jadi, ternyata total populasi dunia ini WHO, kita kan sekarang, pokoknya kalau apa-apa WHO, Corona, WHO. Jadi, ini kita juga pakai acuan anemia dari WHO, ternyata 60 persen sampai 80 persen aneminya selama kehamilan itu masih iron defisiensi aneminya atau aneminya defisiensi besi. Di negara yang low income seperti Indonesia, ternyata angkanya naik dari 40 persen sampai 59 persen. Di negara maju 24 persen. Tapi jangan latah juga karena anemia itu tidak selalu defisiensi besi. Batasnya bagaimana dok, kalau pada perempuan tidak hamil itu kurang dari 12 kita bilang aneminya. Tapi kalau pada kehamilan, trimester 1 dan 3, kita bilang suatu anemia jika di bawah 11. Tapi di trimester kedua, kita bilang anemia jika di bawah 10,5. Kenapa kok misalnya di trimester kedua kok malah di bawah 10,5? Alasannya karena saat trimester kedua itu hemodilusi terjadi paling tinggi. Jadi seiring dengan kehamilan. Nah, anemia berat itu berapa batasannya jika di bawah 7. Jadi teman-teman kalau cek di puskesmas mungkin kita dapat angka-angka berikut. Nah, cuma tadi yang kita harus pastikan sebenarnya anemianya ini apa? Defisiensi besi atau yang lain? Nah, nanti kita lihat. Ini batasan kita bilang defisiensi besi jika kita bisa melihat bagaimana cadangan serum ferritin. Yaitu di bawah 12. Ferritin itu apa sih? Ferritin itu protein yang adanya di otot rangka, di organ-organ. Kalau di serum tinggi, berarti di organ-organ itu bagus. Padahal ferritinnya secara gampangnya adalah truk yang akan mengangkat zat besi. Percuma kita makan banyak besi, tapi tidak ada truk yang mengangkat. Jadi tidak akan sampai ke target organ. Jadi kalau ferritinnya itu di serum saja kecil, bisa dibayangkan berarti di target-target organ itu juga lebih kecil lagi. Makanya mungkin tidak bisa maksimal untuk memberikan oksigenasi ke bayi. Nah, konsekuensi anemianya banyak. Anta natal atau sebelum lahiran bisa preeklamsi, prematur, dan mungkin berat badan tidak bisa naik. Selama lahiran bisa kalah satu lama, kalah dua mungkin lama, pendarahan, dan penyakit jantung. Setelah persalinan bisa sepsis atau emboli. Untuk bayinya bagaimana? Bisa IUGR, atau yang paling kita seruti adalah perkembangan intelektual. Nah, ini kan tagline-nya dari Kemenkes, generasi sehat Indonesia unggul. Jadi bagaimana caranya kita harus melawan anemia selama kehamilan. Nah, ini yang paling fenomenal adalah gambaran saraf otak bayi. Empat bulan pertama kehamilan itu selesai pembentukan brain development yang nanti akan memberikan kemajuan di intelligent cohesion, kecerdasan intelijensia, emosional, spiritual, kreativity, dan adversity. Dan ini kalau misalnya empat bulan pertama ini terjadi KEK yang tidak tertangani, anemia yang terus-menerus, bisa dipastikan program, fetal programming atau program bayi ini nantinya akan menjadi bayi yang tidak unggul. Kita bisa lihat di sini pada bayi yang malnutrisi dan bayi yang cukup gizi, itu sulkus dan girasi otaknya berbeda. Jadi kalau ini terjadi keadaan yang lama, akan terjadi keadaan yang irreversible. Kita bisa lewat satu generasi yang tanpa yang unggul. Dan kalau dari proses pembentukan otak development itu sebelum sampai ke neurotransmitter itu ada dendritogenetik, sinaptogenesis, neurogenesis, myelinasi, jadi banyak faktor. Nah ini tadi yang kita mau bilang, setidak semua anemia itu defisiensi besi. Gampangannya apa? Lihat dulu di hasil laborat di Pukusmas itu, lihat MCV-nya, min corpus lar volume. Kalau dia mikrositik, baru kita lihat ada kenaikan reticulosit atau penurunan reticulosit. Karena tidak semua anemia itu defisiensi besi. Nah kalau misalnya reticulositnya itu turun atau normal, kita lihat bagaimana cadangan veritinya. Kemudian kita bisa lihat ini defisiensi besi atau yang lain. Dan yang tidak kalah penting itu adalah hemoglobinopati atau pelayanan pada hemoglobin, bisa talisimia, ataupun yang lain. Jadi saya menyarankan, jika memang HB-nya itu rendah, sudah diberikan suplementasi sebagai terapi empiris di Pukusmas, atau di bidan, atau di praktek dokter umum, coba evaluasi. Jika tidak ada kenaikan, mungkin kita perlu cek gambaran darah tepi yang paling gampang. Apakah ada sel-sel muda atau yang lain, atau terjadi hemoglobinopati. Nanti kalau misalnya semua itu menyokong ke arah defisiensi besi, jangan lupa cek veritin. Tadi saya bilang, di bawah 12 itu berarti defisien. Harus diberikan suplementasi. Dan jangan salah, ini yang di bawah ini, saya berikan grafik, HB 14 terus. 12 ternyata bisa veritinnya rendah, karena kompensasi. Jadi makanya kalau misalnya HB itu bagus, belum tentu dia tidak ada defisiensi besi. Dan sekarang yang lagi jadi momo adalah saat COVID-19 ini, katanya veritin itu meningkat. Jadi kalau misalnya pasien memang COVID, coba deh cek veritinnya. Kalau veritinnya sudah sampai di atas 150, itu namanya overload. Sebaiknya kita jangan terlalu baik memberikan suplementasi besi. Jadi hati-hati pada ibu hamil yang COVID-19, misalnya kita mau memberikan intervensi saat besi, lihat-lihat dulu cadangan besinya, veritinnya tinggi banget atau normal. Kalau optimal, lanjutkan tidak apa-apa. Tapi kalau overload, jangan. Jadi nanti malah jadi benefitnya malah lebih sedikit daripada resikonya. Nah ini yang sering jadi penerobatan. Yang paling bagus apa dok? Set besi oralnya. Ada macam-macam nih. Kalau di Bukusmas kan sulfasferosus atau SF. Ada yang pakai iron polimaltase komplek. Saya sebut saja gampangnya kalau iron polimaltase komplek itu ada di volamil genio atau di maltofer atau yang lain. Ini ngomong merk ya, tidak apa-apa. Tapi ini tidak disponsor sama sekali. Kalau yang di Bukusmas SF. Jadi kita lihat ternyata perbandingan antara iron yang dipaten sama yang verosulfat itu tidak berbeda bermakna. Cuman oral sat besi itu komplainnya yang bermasalah. Kenapa? Karena bikin rasanya mual. Dan kalau kita mau menaikkan 2 gram dari HP 8 katakan, supaya bisa 10 itu butuh waktu berapa? Butuh waktu 8 minggu. Artinya berapa? 2 bulan. Bisa dibayangkan 2 bulan, tiap hari mimik obat sat besi terus. Pasti rasanya tidak nyaman. Nah, nilalah si iron polimaltase komplek atau yang tadi yang saya sebut merek third development itu, dia ternyata sangat kecil interaksinya sama lambung. Makanya komplainnya lebih bagus. Tapi tidak juga ada orang yang minum itu juga kadang-kadang tidak nyaman. Jadi nanti kita lihat bagaimana strateginya supaya tetap bisa masuk sebagai palang pintu pertama untuk menaikkan perbaikan anemia. Karena kita tujuannya adalah melawan anemia. Nah ini yang kita lihat tadi, verosulfat atau SF itu elemental ironnya 65 miligram. Kemudian yang paling bagus memang iron komplek 150 yang tadi kita bilang IPJ tadi. Nah itu nanti bisa dibayangkan. Jadi kalau kita dosisnya ya sehari bisa maksimal 2-3 kali, 1 tablet tambah darah selama 2 bulan tadi bisa dibayangkan. Nah ini yang kita perbandingan. Perbandingan, kalau pakai oral tidak naik-naik, pakai injeksi, ada sekarang namanya iron sucrose atau besi yang dilakukan dengan sucrose. Berapa hari dihitung di jurnal, 0-14 hari sudah ada kenaikan. Lebih cepat daripada oral. Jadi cairannya juga memberikannya dengan infus drip, biasanya kita bisa memberikan maksimal 2-3 ampul dalam 100 cc NACL. Dan ini komplainnya lebih bagus karena pasien tidak suruh minum tiap hari. Jadi dia datang waktu itu dan jangan buru-buru. Nah ini salahnya juga kadang-kadang setelah diberikan perbaikan sat besi IV, intrafena, langsung dicek, tidak akan naik. Tunggu dua minggu, dia akan merangsang sum-sum tulang untuk menaikkan HB secara keseluruhan. Nah ini WHO sebenarnya nyuruhnya 60 mg. Kemudian di Kemenkes 2017 kita sudah bilang bahwa sama kebutuhannya per hari adalah 60 mg elemental. Tadi kalau misalnya pakai SF, sudah cukup banget sebenarnya kalau tiap hari minum terus. Tapi kalau pasien tidak bisa karena komplainnya itu, kita nanti lihat strateginya bagaimana. Nah ini strateginya, jadi kalau pasien itu tidak bisa minum tiap hari, di sini sudah diteliti dua atau tiga kali seminggu. Jadi kita kasih selang waktu, Senin minum, Selasa libur, Rebu minum, Komis libur, Jumat minum. Jadi kayak gitu. Jadi pasien dikasih waktu jeda untuk tidak minum sesaat. Ini strategi saja dan ini sudah diteliti. Di luar negeri jurnalnya ternyata dengan minum tiga kali seminggu selama tiap hari ternyata lumayan juga berefek dan tidak berbeda secara signifikan saat usia kehamilan aterem. Nah itu tadi tentang anemia. Jadi saya mau nekankan tentang pemeriksaan anemia. Anemia itu kalau bisa sampai ke tahap, kalau memang mau membuktikan cadangan zat besi, terapi empiris oke, langsung ditembak SF, tapi evaluasi, jangan dibiari. Jangan-jangan ini bukan zat besi. Jadi kalau sudah dikasih zat besi, evaluasinya bagaimana? Coba cek gambaran darah tepi. Ada nggak? Jangan-jangan ada hemoglobinopati. Telah semen nggak ketahuan kan kasihan. Atau malah kita lihat cadangan zat besinya dengan lihat feritin tadi. Normal atau rendah. Yang kedua, kalsium. Ini kalsium juga penting karena nanti saat kehamilan ini, dia akan berperan dalam mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular. Kalsium ini makroelemen yang aktif dan merupakan bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Dari kemenkes, kebutuhan sudah dipastikan 1.000 mg per hari. Rekomendasi WHO sama, 1.500 mg sampai 2.000. Jadi plus minus sama. Fungsinya sebenarnya apa? Banyak. Yang penting kalau selama kehamilan itu menormalkan tekanan darah. Kok bisa? Nanti kita bahas. Kenapa kok bisa menormalkan tekanan darah? Dari mana dok? Yang lain-lain kita bisa baca. Ini jadi kalsium itu metabolismenya, gut itu usus, blood itu darah. Kalsium yang ada di usus, sebanyak apapun kalsium yang kita makan, itu butuh truknya lagi yang menyerap. Namanya kalsiteriol atau D3. Kalau D3-nya sedikit, kalsiumnya itu nanti nggak akan bisa masuk diabsorpsi ke darah. Nanti kalau misalnya di darahnya sedikit, hormon paratiroidnya itu akan aktif. Akibatnya kalau aktif, terjadi tekanan darah yang tinggi. Terus pembuangan kalsium ini dari ginjal oleh hormon adrenal, itu nanti dikeluarkan lewat urin, itu memang gusti Allah itu sudah maha adil. Namanya homeostatis, kalau di kuliah faal, kalsium yang dikeluarkan nanti akan di reabsorpsi lagi untuk jadi cadangan ke serum lagi. Kenapa ini? Ini mekanismenya. Kalsium dalam darah tidak boleh rendah. Kenapa dok? Karena kita harus kenal dua macam kalsium, intrasel atau ekstrasel. Yang outset ini ekstrasel. SR itu reticulum sarkoplasma atau dalam sel. Jadi, kalau kalsium yang di luar sel itu rendah, akibatnya nanti yang kalsium di dalam itu akan rendah. Dan tidak terjadi ikatan kalsium dan kalmodulin. Nah, itu nanti akibatnya terjadi, otot polos itu terjadi fasokonstriksi, termasuk fasokonstriksi pada otot polos pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi, bisa dibayangkan titik tangkapnya adalah kalsium yang ekstrasel sedikit. Jika bertahan terus-menerus, hipokalsemi, keadaan ibu ini, bisa terjadi tekanan darah tinggi. Secara tidak langsung. Inilah yang kita bilang kalau pada pasien yang lahiran prematur, dikasih nifedipin. Nifedipin itu apa sih? Blok kalsium kanal. Jadi, ini di-blok nih. Jadi, kalau pada pasien yang lahiran prematur, kita kasih nifedipin, gunanya adalah menghilangkan kontraksi pada rahim. Jadi, memang kalsium ekstrasel sedikit itu membuat kontraksi otot polos pembuluh darah, tapi kalau dibikin banyak, akan mengurangi kontraksi otot pada rahim. Nah, jadi sebenarnya kalsium ini tidak bisa kerja sendiri, butuh vitamin D. Nah, ini vitamin D ini vitamin yang lagi naik daun, apalagi di era COVID, dan ternyata selama kehamilan juga penting. Karena vitamin D ini nantinya akan, terutama D3 atau kalsitriolnya, dia akan menjadi truk pengangkut kalsium untuk bisa diabsorpsi ke darah. Ini, jadi, dengan titik tangkap tekanan darah tinggi karena kalsium yang rendah, kita mengarahnya ke preeklampsia. Jadi, pada preeklampsia, ini pada gambar yang kiri bawah ini, harusnya kalau normal, itu sambungan antara aliran darah ibu dan aliran darah bayi itu akan terjadi lancar seperti ini. Tapi kalau pada preeklampsia yang tengah ini terjadi fasokonstriksi, akibatnya apa? terjadi gejala-gejala pada ibunya ataupun bayinya. Ibunya mungkin semakin tinggi pompaknya karena jantung ibu itu pengennya memasukkan darah ke bayi, tapi pipanya kecil. Jadi, mau nggak mau akan balik lagi ke jantung ibu. Ibunya makin terus meneruh pada keadaan hipertensi yang makin lama sampai usia hamil 9 bulan. Ke bayinya apa? Bisa dibayangkan kalau nutrisinya masuk ke bayi sedikit, ya mungkin bayinya bisa IGR. Di Ethiopia itu sebenarnya sudah diteliti 50 tahun yang lalu. Ternyata preeklampsia itu prevalensinya rendah saat dia makan banyak kalsium. Jadi kalau kita sampai masih berpikiran kalsium tidak penting, berarti kita kalah sama Ethiopia di 50 tahun yang lalu. Terus di Guatemala juga sama, dia pakai sumber kalsium adalah dari jagung. Terus WHO melakukan pelitian di 2001, suplementasi sudah dilihat dari 20 minggu, diberikan kalsium, juga bisa menurunkan kematian dan ibu dan bayi. Kemudian di Cochrane terakhir dari semua penelitian dikumpul-kumpulkan, ternyata minimal 1 gram mulai 20 minggu itu bisa menurunkan preeklampsia 50%. Yang tadi ini peran penting kalsium adalah dia meningkatkan, kalau misalnya kurang, dia akan meningkatkan kontraksi di otot polos, di pembuluh darah, akibatnya akan terjadi hipertensi. Nah, ini yang sering didapat di Pukusmas, itu apa sih dok? Kalsium laktat. Kalau kita lihat yang paling bawah kanan, kalsium laktat, dia hanya 13. Jadi kalau kita bandingkan, jadi kalau Bapak, Ibu, Dokter, Bidan, semua mencari kalsium yang bagus untuk pasiennya, terutama yang punya faktor resiko tinggi, carilah yang isinya kalsium karbonat. Jadi kalau misalnya ada kalsium karbonat, dia lebih superior daripada kalsium laktat. untuk efek terapinya. Nah, kemudian tadi yang kita juga singgung, vitamin D, ternyata di Indonesia, di teliti ini asli ternyata 99 persen ibu hamil mengalami defisiensi vitamin D. Jadi ini sudah penelitian UI, Prof. Noroyono Wibowo, spesialis obstetri ginekologi di Jakarta, bersama timnya, ternyata 99 persen mengalami defisiensi vitamin D. Inilah kendalanya. Matahari yang bugi itu banyak di Indonesia, ternyata di masyarakat kita tidak bisa dimaksimalkan kegunaannya. Kenapa? Kita punya kelebihan dari, kita punya pigment, mayoritas kan masyarakat Indonesia adalah berkulit gelap, atau hitam. Jadi si UV atau sinar matahari tidak bisa menembus kulit kita untuk mengaktifkan pre-vitamin. Nah, akibatnya sudah kita susah ditembus, kemudian aktivitas harian kita mungkin, kalau kebanyakan kita kan juga muslim ya, jadi ibu-ibu hamil itu kan pakai berhijab, rapat, kadang-kadang tidak terpapar dengan sinar matahari. Akibatnya kita sudah punya kelebihan pigment kita terang, pigment kita berwarna, kita jarang kena sinar matahari, dan yang ketiga, yang masih di masyarakat adalah cantik, adalah putih. Jadi kalau misalnya itu masih berlangsung juga, jadi nantinya selama hamil, kita bisa pastikan nih, vitamin D-nya kan sangat-sangat rendah, banyak faktor. Sedangkan orang-orang luar negeri sana, berbondong-bondong ke Bali untuk berjemur. Jadi seperti ada kontradisi dengan kita yang ada di Indonesia. Itu mayor source, jadi sumber utama. Nah, sumber menurutnya dari mana? Dari diet. Biasanya dari minyak ikan, susu yang difortifikasi, telur, kemudian daging. Nah, nanti dia akan, apa namanya, dari pre-vitamin D3 itu, dari kulit, dia akan aktif dari vitamin D3, kolekarsifrol, dan dia nanti akan membantu absopsi kalsium. Lagi-lagi, D3 ini fungsinya adalah salah satunya, dia membantu penyerapan kalsium. Fungsi lainnya, dia meningkatkan kekebalan tubuh, membantu, apa namanya, pematangan sel telur selama program kehamilan seperti itu. Jadi vitamin D3 penting adanya. Dia sudah berperan dari masa penempelan dinding rahim sampai terjadinya placenta. Dari dietit juga, komplikasinya bisa menjadi, pre-eklampsia dan IGR lebih dari dua kalinya untuk kekurangan vitamin D. Kemudian, diabetes, karena kekurangan vitamin D selama kehamilan bisa terjadi. Jadi kalau misalnya screening gula darah, boba misalnya tinggi sekali, jangan-jangan dia memang faktor risikonya, tadi yang saya katakan, dia masuk ke faktor risiko kekurangan vitamin D. Nah, ternyata vitamin D yang kurang pada ibu hamil di Australia diteliti menjadi penyebab kejang hipokalsiam pada bayi baru lahir. Nah, ini pada paru-paru janin ternyata juga ada hubungannya ini. Nanti dokter David mungkin ranahnya karena beliau juga di staff respirologi di Muardi, terjadinya infeksi virus, yaitu bronchiolitis dan infeksi soal penapasan. Jadi bayi yang bisa dilakukan dari ibu yang kurang vitamin D bisa jadi gangguan penapasan. Kemudian kepadatan tulang juga tidak optimal. Nah, dosis optimumnya berapa? Saya sendiri sebenarnya sudah ngecek. Vitamin D saya cuma 20, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya pun sebagai dokter juga rendah. Apalagi ibu-ibu hamil yang benar-benar tidak pernah terpapar secara matahari. Itu kalau dosisnya, kalau memang 20, itu sebenarnya 50 ribu per minggu selama tiga bulan. Semakin ke atas, semakin kecil. Kalau di bawah 20 nanogram, itu akan dosisnya lebih tinggi lagi. Vitamin D-nya pada pregnant women, all pregnant women, semua pregnant women, 400 minimal. Untuk perempuan dengan resiko preeklampsia tinggi yang B, 800 minimal. Pada perempuan yang vitamin D-nya defisiensi, seribu minimal. Jadi, ini penting. Jadi, kalau misalnya ibu hamil, kita berlebihkan suplementasi seribu, international unit sudah cukup. Mohon maaf, dokter. Lima menit lagi. Jadi, ini kepentingan vitamin D tadi. Kita terlalu takut memberikan dosis maksimalnya sampai 4 ribu, sampai 10 ribu. Jadi, sangat lebar untuk memberikan dosis vitamin D hingga terjadi hipervitaminosis. ternyata selain vitamin D, juga magnesium adalah zat yang penting untuk absorpsi kalsium. Jadi, kalau bisa, ada kerjasama antara kalsium, magnesium, dan D3 dalam penyerapannya. Nah, ini perannya sudah jelas bahwa tiga zat ini, kalsium dan vitamin D, dibantu mineral yang lain untuk penyerapan dalam gunanya untuk mengurangi terjadi kejadian preeklampsia dan kehamilan preterm. Nah, sekarang DHA. DHA itu apa? Gampangannya omega-3. Omega-3, kenapa lebih penting daripada omega-6? Karena omega-3 itu anti-inflammasi. Jadi, makanya kalau ada ibu-ibu hamil yang kebas-kebas tangannya atau kakinya, kadang-kadang kita memberikan apa ya dok? Kita kasih anti-inflammasi dari omega-3 sudah cukup. Nah, ini DHA itu penting selama kehamilan yaitu untuk pembentukan otak, terutama 4 bulan pertama. Jadi, jangan salah DHA itu di trimester 3 saja dok, enggak, dari awal sudah penting. Nah, dari mana kita bisa langsung jujok ke salmon, tuna, kemudian ganggang, kemudian minyak ikan sebagai sumber DHA. Kalau kita takut terpengaruh merkuri, kita lihat kita jangan makan ikan-ikan yang terlalu dalam kayak ikan pedang, makerel, dan yang lain-lain. Kita biasanya bisa alternatifnya leleh seperti itu untuk menaikkan DHA. Dan DHA ini bisa mengurangi kejadian kematian ibu dan bayi dan mengurangi kejadian prematuritas. Nah, ini intiknya kalau selama hamil 200-300. Jadi, minimal kita makan 8-12 on ikan per minggu. Nah, kalau bisa mencegah prematuritas, lebih tinggi lagi. Mungkin dua kali lipatnya. Nah, kalau ibunya ini kita lihat kurang energi, susah makan, kita suplementasi. Jadi, yang berikutnya, yang tidak kalah penting adalah asam folat selama kehaluan itu meningkat. Dia akan harusnya sampai 600. Tapi saya berikan informasi bahwa range asam folat ini sangat lebar juga, sampai 1000 miligram itu masih aman untuk diberikan. Terutama pada pasien-pasien yang riwayatnya kurang baik kehamilannya riwayat keguguran ataupun riwayat belayat ofum. Asam folat biasanya kita hubungan dengan cacat tabung saraf. Nah, selain makanan, kita juga harus melihat kebugaran selama kehamilan. Gerak aktif, konsumsi vitaminnya, yang penting hindari stres dan tidur tepat waktu. Biasanya kalau ibu-ibu hamil masih lihat YouTube sampai jam 10 malam, jam 12 malam itu nanti bikinnya sel-selnya tidak akan bagus. Nah, ini olahraga itu apa namanya, keuntungannya adalah kita tidur menjadi lebih kenyak, mencegah segala macam penyakit, memperlancar sikulasi darah, kemudian mudah-mudahan bisa mempersingkat persalinan. Yang kita sekarang sedang banyak apa namanya, sosialisikan adalah mengenai prenatal yoga daripada kalau kita olahraga yang berat. jadi stop jika kita terjadi gangguan tidur, gangguan makan, sakit, dan nyeri pada tubuh, jika apa namanya, memang olahraga itu terlalu berat. Nah, ini yang mungkin jadi apa, jadi teknologisik bahwa kehamilan itu harus disiapkan dengan baik, dan kualitas kehamilan itu berbanding lurus dengan otot atau luarannya. Nah, kualitas kehamilan itu sesuai dengan asupan nutrisi yang betul-betul adekuat. jangan di bawah atau tadi yang saya bilang bukan makan banyak, tapi makan yang betul. Kemudian yang ditekankan tentang zat besi, vitamin D, kalsium, dan DHA, asam folat itu gunanya untuk menurunkan komplikasi. Olahraganya harus teratur, menghindari stres, dan tidur cukup untuk fungsi tubuh selama hamil yang baik. Jadi mungkin itu yang saya tekankan untuk pemeriksaan, terapi, kemudian aktivitas, kemudian pola makan yang betul untuk menjaga 80% investasi sebelum nanti diestafetkan ke dokter anak menjadi generasi yang unggul. Mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Bila banyak salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.